Detik-detik petugas tertabrak truk terekam CCTV dan viral di media sosial, peristiwa tersebut terjadi di jalur pantura Indramayu di depan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, UPKEP, atau Jembatan Timbang Losarang Indramayu, yakni, saat petugas dari UPKEP hendak melakukan pemeriksaan penertiban pengawasan angkutan barang untuk merazia truk dengan muatan berlebih, diduga sopir truk tersebut menerobos hingga menabrak petugas karena enggan diperiksa, saat dikonfirmasi. Tribun Cirebon.com, Kapol Res Indramayu, AKBPM Fahri Siregar melalui Kapol Seklosarang, Kompol Dr. Hasunardi membenarkan kejadian tersebut, menurutnya, kecelakaan itu terjadi pada Minggu, 18 Juni 2023, sekitar pukul 10. 30 Waktu Indonesia Barat, kejadian pada saat petugas Jembatan Timbang melakukan razia dimension overload, odol, ujar dia kepada Tribun Cirebon.com, Selasa, 20 Juni 2023, berdasarkan CCTV yang beredar, ada beberapa truk berukuran besar diduga enggan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Petugas sudah berupaya melakukan penghadangan agar truk mau masuk ke dalam jembatan Timbang Losarang Indramayu guna diperiksa muatannya, namun, truk berwarna putih justru melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan lajur kanan. Truk itu bahkan tidak menghiraukan keselamatan petugas dan tetap menerobos petugas, kejadian itu diikuti oleh truk hijau yang ada di belakangnya, walau berniat untuk kabur, namun truk itu akhirnya berhenti karena dihadang. Setelah truk hijau berhenti, ada truk besar lainnya berwarna oranye datang dari belakang, truk itu lalu menabrak truk hijau tersebut dan membuat truk yang awalnya sudah berhenti terdorong ke depan hingga membuat seorang petugas tertabrak. Petugas pemeriksaan itu lalu masuk ke kolong truk, truk tersebut terdorong karena tertabrak oleh truk di belakangnya, ujar dia.